dia bangunnya dari mana mana uh dia turun gitu dari atas widi what's up bro kamu terakhir kembali oke halo balik lagi di tampan gaming dan di game pubg mobile lagi teman-teman oke hari ini kita lanjutin lagi pubg mobile tapi gak di global ya teman-teman ya hari ini kita mainin game for peace karena banyak banget DM dari kalian di instagram banyak banget dari komen-komen youtube yang bilang kalau bang cobain dong game for peace lagi ada abetan terbaru yang katanya kita bisa nge-revive temen kita yang udah mati temen-temen ya kita bisa nge-revive temen yang kita mati tapi kayaknya itu cuma event aja kemudian di screenshotin sama dia udah suruh cobain yang ini temen-temen ya yang samping kanan ya aku gak ngerti karena bahasanya Cina kalau ini mungkin TDM ya temen-temen ya ini kayaknya zombie yang di global hari ini bakal ada update-nya mungkin ya zombie apa tuh zombie apokalips itu loh temen-temen dan yang ini versi Cina ini yang bisa nge-revive katanya kayak gitu kemarin aku di screenshot di DM temen-temen oke mungkin terima kasih buat yang kemarin udah nge-DM banyak banget gak bisa dicantumin satu persatu dan oke kita langsung aja cobain mode ini mungkin ini semacam kayak event gitu ya aku juga gak ngerti juga temen-temen oke kita langsung aja masuk ke dalam in-game nya jadi jangan lupa pencet like dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya langsung let's go let's go let's go oke kita udah masuk di dalam gamenya nih temen-temen kalian bisa lihat disini bahasanya gak ngerti aku ya temen-temennya pokoknya ini ada apa nih ya ada oh ada kotak ini kotak temen kita terus ada kayak kart gitu reboot kart mungkin terus ini ada tiang gak tahu nih mercesuar apa anda gak ngerti oke disini aku main squad ya temen-temennya jadi ini mode baru mungkin ya atau event mode event kayak evo ground gitu kalau di global cuman kalau di Cina ini kayak gini ya temen-temennya oke kita invite temen kita untuk turun ke bootcamp nah di mapnya ini ada titik-titik biru nih ya kan ini gak tahu nih titik-titik biru apa mungkin tempat towernya tadi ya temen-temennya gak tahu dah ini nanti model nge-revive temennya kayak gimana ya aku juga gak ngerti karena aku juga baru banget update ini game 4 piece nya terus aku langsung coba ya temen-temen ya aku langsung coba disini ini tuh kayak arcade mode gitu kayak event gitulah temen-temen jadi ya enggak ya enggak ini apa namanya tuh enggak enggak yang kayak di klasik mode gitu temen-temen jadi enggak tahu ya di global ini nanti bakal muncul kayak gini atau enggak aku juga kurang tahu kayaknya sih enggak ya karena ini bakal menghancurkan banget gameplay pubg ini mirip banget kayak Apex Legends gitu-gitu temen-temen bisa nge-revive temennya udah mati tapi enak juga sih buat yang udah nge-push buat yang nge-push-nge-push serain gitu enak banget sih bisa mati tuh Yolo tetap berani gitu ya gak takut mati gitu kan istilahnya ya temen-temen ya kita sekat miring aja nih gak tahu rame apa enggak bootcamp ya aku juga gak ngerti banyak yang main mode ini atau enggak aku juga gak tahu oh ada juga temen-temen ada juga oke kita disini sama nomor empat ya yang lainnya pengecut pada takut manjay disini tuh ada shadow nya gitu padahal ini sebut ekstrim loh temen-temen oke dapat M4 senjata mantap jiwa kita Hai dapet panah juga ada CDZ santeng apa Jonny disini ngegas mulus oke oke kita harus lindungi temen kita nih jangan sampai mati ya temen-temen eh tapi kalau mati nggak apa-apa kita bisa revive gitu kan kita bisa coba revive kayak gimana gitu lho pubg mobile nge-revive nya itu kayak gimana enggak ngomong 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 nah ngerti aku guys bahasa mana itu yang Bahasa Mandarin atau bahasa Cina siapa itu yang berperang siapa itu yang berperang ramai banget stepnya cokik oh itu dia hei what's up my friend itu nomor empat belakangmu ada musuh biarinlah dia perang, nanti kalau dia mati kita cobain revive ya, katanya bisa kan nge-revive gila temen kita, boleh juga guys, jago juga temen kita guys jago juga, kita loot-looting manja dulu aja lah ya, eh halo penuh boti lapeang ya temen-temen ya, jangan pada ngemosi lu, bang kok banyak boti kok banyak boti iya iyalah, dia kan juga baru main gitu loh, nggak sering main juga gitu, jadi kalau banyak boti jangan salah joni gitu kan wajib mobil pun juga kalau jarang main juga penuh boti gitu rame sekali ini ya mau ikutan apa kalian tembak-temakannya, gila, kita kesini, belakang ada yang tembak-temakan, nggak ada obat yaudah, looting dulu lah, lah, temen kita mati, kocak kenapa itu, jatuh kan dia, oh itu, temen-temen oh ada, oh ada kart-kartnya gitu ya, bisa kita ambil kali ya, coba-coba kita ambil wah 36 detik lagi, sabar-sabar-sabar-sabar oh bukan-bukan, ini jaraknya, meternya kocak oh kalian bisa lihat di kiri atas itu 71 second ya, coba-coba-coba kita buka oh itu temen-temen, reboot kartnya oh kita looting dulu lah sebelum kita reboot dia jadi terus kita kesini gitu oke, slowly bro, kamu mati sama siapa, jatuh gitu dari atas sini eh tak buset, jelas anjay oke kita coba reboot dia kita coba bantu dia bangun kembali temen-temen ya anjay sih, dia mati, mati konyol gitu dia DC anjay, dia keluar kemarin ibunya kali ya nggak apa-apa dah, bodo amat dah dia mau DC, mau ngapain dah kita bantuin dia walaupun dia ini ya yang penting dia tetap hidup gitu temen-temen ya sabar bro, sabar bro, aku mau ke oh itu apa tuh oh Vespa aku mau ke reboot kart bro, aku mau ke reboot kart bro sabar bro sabar sabar, aku naik Vespa aja, aku naik Vespa bro, 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 Vespa gua bro Vespa gua jangan lo hancurin bro sabar bro, gue mau ke reboot kart dulu bro apa nih, kita ke biru-biru ya coba ya oh ini dia towernya tadi oh nge-rebootnya di tower ini kali ya coba-coba kita turun turunkan terus 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 dia jatuh saku gitu wait wait, ada step wait, ada step ada step brats what's up bro terus kocak aja what ngomong apa dia kenapa nomor 1 mana nomor 1 sih coba-coba kita sendiri gitu udah perang ha-hao kenapa ha-hao ha-hao aku gak ngerti kau ngomong apa kocak ini apa nih gak bisa dipencet loh guys gak ngerti aku yaudahlah biarin lah ya mungkin DC terus gak bisa diribut kali aku juga gak ngerti temen-temen gimana ininya gimana sistemnya aku kan juga gak ngerti temen-temen oke mungkin dia DC terus bisa diribut kali ya aku juga gak ngerti temen-temen lah lah nomor 3 kenapa kocak kena zona gitu mana nomor 3 wah jadi AFK gitu kah ya Allah dia bisanya AFK loh guys gak 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 kita harus ribut dia bro kita adalah temen sejati and then kita harus meribut dia kita harus meribut dia bro tenang bro tenang bro kamu gak apa-apa ih dia DC dong gak jelas tim kita gak ada yang jelas guys siapa kebunuh kau kebunuh kau wah mati kita cobain guys kita cobain ribut disini nah oh berarti tadi karena DC ya guys ya tadi karena DC wuhu ini banguninnya nih slowly kamu bisa bangun kembali brotherhood terus dia bangunnya dari mana mana uh dia turun gitu dia di atas widih what's up bro kamu terakhir kembali anjir gila guys gimana mau bantu ya yang tadi gak tau matinya kenapa tiba-tiba mati terus yang ono DC nah liat DC itu mau kita bantuin juga serem ya yaudah mending kita bunuh coba cobain bunuh dia terus kita ribut disini let's go let's go we are friend we are friend wah dia mau bales dendam guys no we are friend mudah amat dah yang penting aku udah mau penasaran liatin itu ya padahal niat kita tuh baik gitu loh temen-temen gak tau kenapa ya selalu orang tuh ber kepikiran kita yang tidak baik gitu loh hey number one i'm sorry i'm just help you on the tower oke hey look at me hey oh my god you not know english brother oke oke you not know i think let's go lah we can win oke two squad two versus squad oke 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 sepertinya dia gak ngerti bahasa aku temen-temennya jadi yaudah lah biarin aja dia mungkin masih kecil gak ngerti bahasa inggris gitu ya mungkin ya yaudah jadi kita let's go kan aja yang penting rasa penasaran ku tuh udah-udah selesai gitu temen-temennya udah-udah gak penasaran lagi ya dengan adanya yang seperti ini udahlah let's go eh udah step lagi hey what's up you wanna kill my friend i kill you mati kan let's go hey my friend kita cari musuh lagi lah let's go jadi keren ya temen-temen fitur terbarunya disini tapi kayak ini event aja sih temen-temen gak gak dimasukin di versi klasiknya gak dimasukin di versi gak mungkin deh gak tau gak tau deh nanti kalau misalkan globalnya ada pun mungkin seru ya temen-temen ya dan dijadiin klasik gitu anjah aku gak gak pernah kepikiran sih kalau itu bakal jadi klasik mode bisa di revive gitu gak ngerti disini kayaknya sih kayak event semata aja gitu gak tau udah aku juga gak ngerti temen-temen eh dia jatuh aku gitu atau aku tadi aku pencet jatuh gitu eh let's go yaudahlah jadi menurut kalian gimana kalau misalkan pubg ada fitur kayak gitu temen-temennya kalian bisa kalian bisa komen di bawah kalau aku sih ya fine-fine aja cuman ya jadi kayak bukan pubg gitu ya temen-temennya kayak bukan bukan pubg lagi gitu loh jauh dari pubg tapi kalau misalkan dijadiin cuma sebatas event aja sih menurut aku oke-oke aja jadi kayak ya orang kan bosen kan main klasik terus gitu kan bosen gitu-gitu doang main zombie-zombie ini seru nih kayak gini inovasi baru sih di cina ya temen-temennya bagus-bagus-bagus dan menurut kalian gimana kalian bisa komen di komen box bawah temen-temen let's go kita cari musuh lagi ya temen-temen ayo my friend ayo my friend let's go i need your help pantesan sakit ya dia kena headshot guys let's tap gitu eh let's go let's go let's go let's go let's go mungkin dengan cara ini dia ngerti mungkin dia ngerti let's go gitu ya let's go mungkin dia ngerti oh kan bener dia ngerti guys nomor 1 langsung dia let's go mungkin aja dia keluar oh itu itu hey zona kocak ya elah udah udah aman 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 brotherhood aman aman wih gila wih dia mau sombong ke kita guys please give me the gun please give me the gun please give me my friend hey hey give me the out please 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 give me give me give me give me oh thank you my friend thank you i love you i love you oke dia sepertinya mencintai kita guys dia sepertinya mencintai Johnny guys ya lama lama aku bosan emang Johnny tuh lama lama bisa bikin bikin orang nyaman gitu ya temen temen ya jadi ini kita baru main satu game dengan dia aja dia udah dia udah nyaman banget kayaknya ya udah mau ngasih semua apa yang dia punya gitu ya udah ada stop di kiri you die bro hey hey jangan AFK bro let's go waduh dia WM aku help help dude help come 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 here come here come here come here hey uh untung loh wah anjir wah anjir orang atas nih ya so berani loh ya oke kalau mau mu begitu dia hanya seorang hoki aja bro bisa tiba-tiba kena headshot gitu kan koki dia bro mana dia hah mana dia jangan sok ngebom ngebom bro belakang kita ada bro koki dia lawan bro lawan bro kita harus menang bro menang bro kita bisa karena kita kuat wah apa sih lu gua hapus nih orang nih asli songong kali hidupnya tembak waduh temen kita kenok guys tenang 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 slowly slowly come 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 here come here come here come here hmm hmm oke kalau mau mu begitu ini loh hmm hape you think you good ah you think you good ini dia tadi yang pakai wm mana tadi yang pakai wm ku tempar sempak juga lu ini ya elah mati dia guys dia hoki aja dia punya sniper ya kan sama scope nya aman bro aman bro kita akan chicken berdua tenang bro ih kamu gak punya add kit kah tuh aku kasih kah tuh last one GG let's go wih apa nih apa nih wih apa nih cok wih apa nih pistol wih dih wih 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 lama tahun baru gila ada kayak gini ya updateannya ya aku mau bikin love aku mau bikin love aku mau bikin love anjay hahaha aja keren banget gila ada kayak begini-begininya temen-temen ya gokil 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 boleh 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 GG GG oke mantap gimana menurut kalian temen-temen temen-temen soal update-an ini ini kayaknya kayak cuma event doang menurut kalian gimana kalian komen di bawah kalo misalkan fitur ini ada di global apakah kalian suka kalo misalkan dijadiin klasik apakah kalian setuju kalian bisa komen di bawah ya temen-temen oke mungkin sampai disini aja dulu Diki nge-review soal PUBG udah bisa nge-review temen-temen yang udah mati mungkin kalau kalian udah punya update-an baru kalian bisa share di bawah nanti Diki bakal cobain temen-temen oke sampai jumpa di video selanjutnya dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax